Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Ini ada sebuah request dari salah seorang Sahabat The Brunel untuk membahas Tentang NPK Capeng Tani Menurut Pak Pedi gimana sih NPK Capeng Tani ini digalap Semakin mahal Kok ini ada NPK Capeng Tani Setelah saya lihat kemasannya Ini ada sesuatu yang menarik yang harus saya jelaskan kepada Para sahabat The Brunel Semuanya bahwa Ketika bilang bahwa unsur maksimumnya Adalah 16-16-16 Harusnya memang kadarnya 16-16-16 Harusnya Namun ada keterangan di bawahnya adalah Nitrogennya 6% Kemudian Pnya 10% Knya 5% Snya 5% Dan ada organiknya Ini justru malah jadi bingung saya Menjelaskannya Karena memang Ada yang sedikit menarik Yang harus saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya Bahwa standar Pupuk itu Kadarnya bukan P Ataupun K Atau MG itu bukan Maka kalau kita beli yang namanya SP36 Itu adalah Kadarnya adalah 36% P2O5 Kalau ada yang menyatakan Kadarnya berapa Petok Kemudian Kaliumnya adalah Hanya K Saja Bukan K2O Ini malah tidak menemukan standar Standar pengemasan Dari Departemen Pertanian itu tidak Karena bahwa NPK yang ada Itu ketika harus menampilkan Kadar unsur haranya Adalah kadar unsur hara Dalam bentuk Oksida Sehingga kalau namanya P Itu harusnya P2O5 Ini Sehingga kalau menurut saya Ini adalah sebuah pupuk Yang tidak memenuhi Kriteria standar Pelabelan dari Apa namanya Pelabelan dari Departemen Pertanian Ketika ngomongin ini Dan Jarang sekali ada NPK organik itu Kalau memang ada NPK organik Harusnya Harganya relatif lebih murah Harusnya relatif lebih murah Dan Kalau menurut saya Kalau untuk tanaman kelapa sawit Ketika hanya kadarnya 6, 10, 15 Dan 5% Sulfur Ini agak aneh nih Ini Apa namanya Menurut saya kurang pas ini Ketika Ada kaliumnya 15% Kemudian P nya 10% Ini Sebenarnya Ini adalah pupuk yang Tadi tidak memenuhi Standar pelabelan Namun juga Kita harus mengecek Lebih lanjut Kemuatan Ataupun kadar Di dalam Apa namanya Di dalam Isi dari NPK sendiri Ini harus kita tes Dan memang banyak sekali Bukan hanya capeng tani Atau mungkin beberapa pupuk Yang lainnya juga tidak Kalau menurut saya Ini adalah salah satu pupuk Yang mungkin harus kita Apa namanya Kita lihat dulu Pelabelannya Kemudian Dan jarang sekali Adanya organik itu jarang Tapi kalau NPK hayati Itu banyak Artinya bahwa NPK Yang ada nitrogennya Pospor atau P2O5 nya Ada K2O Atau magnesium oksigennya Juga ada Tapi juga hayati juga ada Seperti HEKE plus itu Ada hayatinya Jadi memang ada Semacam inokulan Bakteri yang sedang Di Apa ya Di Tidak diaktifkan Itu ada Ketika di lapangan Baru dia mungkin Akan terjadi aktifasi Bakteri ini sendiri Sehingga memang Kalau menurut saya Pribadi pengguna Apalagi para petani Harus berhati-hati Di dalam membeli pupuk Kalau ada label-label Yang seperti ini Mungkin kita harus Sudah harus mempertanyakan Apalagi Balik lagi Ke harga Yang namanya NPK itu 220 ribu NPK Dengan kadar 15-15-15 Ini harus kita Waspaspadai nih Waspaspadai Karena pada hari ini Memang luar biasa Harganya Apakah Waspada ini Apakah Apakah ini Pupuknya palsu Atau tidak Jawabannya ya mungkin Tidak Namun kadarnya Sekali lagi Membeli pupuk Itu adalah Seharus kadarnya Sehingga Kalau yang pertama ya Ini tips Membeli Apa namanya Membeli pupuk Yang pertama Kalau memang Lebih bagus Biasanya produksi Dari PT itu Relatif Lebih mahal Dibandingkan CV Namun PT Yang PT kalau harganya Murah juga menjadi Sebuah bagian dari Kehati-hatian kita Sebagai contoh Kita membeli NPK Mahkota 12, 12, 17, 2 Atau 13, 8 27, 4 Plus 0,65 Boron Harganya cuma 300 ribu Ini sudah harus berhati-hati Ini adalah Satu bagian kok Oh ini kemungkinan Malah palsu Tapi kalau Capeng Tani ini Asli Dari PT Rahma Itu asli Namun labelnya Seperti ini Menjadi waspaspadai Dalam arti waspaspadai Dalam kandungan yang terkandung Di dalamnya Ini harus Kita harus waspaspadai Karena Sekali lagi Pelabelannya benar Harganya sesuai Dan Kalau struktur Ada Ada sulfurnya Jarang NPK Kemudian NPG-nya Nggak ada Tapi sulfurnya ada Kemudian ada organiknya Ini malah dipertanyakan Organiknya dari mana Ini Sumbernya Bahan organiknya dari apa Sehingga Kalau saran Berondol Kepada bagi Bapak-bapak semua Dan para Petani semuanya Kalau mau membeli NPK Lebih bagus Menggunakan NPK PT Walaupun harganya Lebih mahal Namun Unsur harganya pasti Sehingga Kadang-kadang kita Memberatkan harganya Pak Pendi Kami kan petani kecil Harganya yang ini Bapak-ibu semuanya Kita harus mencoba Berhitung kembali lagi Sebagai contoh Kita membeli NPK Merek Eklah Misalnya 15-15-15 Wah ini murah nih Pak Pendi 230 ribu Kita membeli NPK Makota 560 ribu Agak berat nih Benar Mau gak saja Tapi ingat Ketika kandungan 15-15 Yang ada Ternyata setelah Di laboratorium Itu kandungannya Cuma 2% Maka kerugian kita Akan fatal sekali nih Kita kayak membeli Barang yang gak ada Kandungannya sama sekali Sehingga kalau ini Terus diteruskan Kemudian Akan ditebar Kelapangan Kelapa sawit kita Kerugiannya kita Dua Dua Biaya Rupiah Per unsur harganya Itu mahal Rupiah per unsur harganya Itu mahal Sehingga Kita harus berpikir ulang Misalnya Kita balik lagi Hanya 6% 6 6% nitrogen Ya kalau 6 Kalau 2 Ini menjadi masalah Maka lebih bagus Menggunakan Popo-popo Misalnya 138 138 274 Harganya 600 ribu Misalnya Tapi asli Asli dalam artinya Bahwa kandungan yang tertera Biasanya Di dalam NPK yang asli pun Angkanya gak bulat Misalnya 138 274 Angkanya itu sebenarnya Tidak 138 Mungkin 138,3 Kemudian Apa namanya 8% P2O5 Menjadi Misalnya 8 Bahkan 9 pun bisa dipulatkan Ke 8 Ini kalau yang asli Kenapa? Karena saya dapat salinanya Dari produk Produk Kenolnya dari mereka Hasil analisis labnya Juga sama saya Maka Sebenarnya Di Angka yang 138 274 Ini adalah Bukan angka yang sesungguhnya Tapi angka yang melebihi Dari angka yang berada di label Ini yang harus kita Pahami bareng-bareng Tapi kalau menggunakan pupuk-pupuk Yang misalnya Yang misalnya Dengan merek Eh Harganya 220 ribu Sudah masuk ke De Brunel juga Hasil analisisnya Cuma 2% Pnya cuma 5% Padahal harusnya 15-15-15 Sehingga kerugian kita itu Besar sekali Besar sekali Bapak-Ibu semuanya Dua kali lipatnya Dengan harga 230 ribu Atau tiga kali lipatnya pun Harga mereka Untuk dijadikan Harga Dijadikan kandungan yang asli Itu gak cukup 230 ribu Nnya cuma 2% Pnya cuma 5% Itu Kalau tiga kali lipatnya Nnya cuma 6% Ini Kemudian P2O5 nya Misalnya 5% Jadikan untuk tiga kali lipat Cuma 15% Jadi memang Apa ya Ini menjadi Apa Perbandingan bagi-bagi Pak-Ibu semuanya Untuk membeli ini Sekali lagi Pupuk capeng Capeng tangan ini Asli atau tidak Ya asli Asli buatan PT Rama Namun Dari segi labelnya Menurut saya Ada yang kurang tepat Karena menggunakan Standar P dan K Doang Harusnya P2O5 P nya berapa Harusnya ada P sama dengan 10% P2O5 K nya berapa 15% K2O Misalnya Ini baru benar Tapi kalau misalnya Hanya P nya 10% K nya ini kurang tepat Tidak memberikan Sebuah produk Knowledge yang benar Bagi para pembelinya Kemudian dari segi Apa namanya Dari segi Ada organiknya Ini mungkin Nanti harus saya cari Lebih lanjut Organiknya ini Berasal dari apa Apakah dia Memang dimaksudkan Adalah hayatikah Atau memang Bahan organik Yang ditambahkan Sehingga Kalau memang Mau mopok organik Ya organik saja Dan jangan kosong Jauh lebih bagus Pastinya Apokotoran hewan Sapi Kambing ayam Lebih bagus Jumlahnya cukup lumayan Kadar yang asli Dan harganya Mesti lebih murah Ini yang harus Kita catat bareng-bareng Ini lah Kalau kemudian Cara ngetesnya juga Ini mungkin Banyak sekali ya Apa namanya Pertanyaan dari Sahabat Debrondol Pak Pendi Bagaimana cara ngetes Ya NPK yang asli Wah ini agak susah Memang Karena kalau Intinya Kalau NPK Dikocok Dimasukkan ke dalam Air mineral Kemudian dikocok Kemudian apa namanya Habis dikocok Kemudian nanti akan Pecah NPK nya Kemudian dalamnya Isinya pasir Jelas itu sangat Tidak Benar Kalau memang dia Berbahan liat Berharusnya dia isinya Liat total Bukan ada Pasir-pasirnya itu Tidak ada Ini harus kita catat Bareng-bareng Kemudian kalau misalnya Pecahnya lama Dan sebagainya Dan satu lagi Kalau misalnya 15-15 Kadar nitrogennya 15% 16-16 Kadar 16% nitrogen Kadar nitrogen ini Pupuk-pupuk dengan Kadar nitrogen di atas 10% Itu kalau dibiarkan Gini saja Selama setengah jam Dia akan basah Karena dia akan Menangkap Uap air di udara Dia akan basah Kalau misalnya 15-15 Bapak-Ibu semuanya Beli Kemudian diginikan Kok gak basah-basah ya Ini Basah ini Berarti ada kemungkinan Kadar nitrogennya itu Tidak sesuai dengan Labelnya ini Ini yang harus kita pahami Karena Jangan sampai kita Membeli pupuk Dengan Apa Membeli pupuk Dengan kadar yang Tidak sesuai Maka kerugian kita Akan berlewat ganda Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Apakah sekali lagi Kalau jawaban Debronel tentang Capeng Tani ini Produknya asli Ya asli Tapi Labelnya tidak sesuai Kemudian harus mempertanyakan Bahan organik Ini mungkin Bagaimana bagi ada Pemasaran dari Capeng Tani Bisa memberikan komentar Dan sangat Terima kasih sekali Dari Kalau ada memang Ada pemasaran Capeng Tani Untuk memberikan Product knowledge Kepada para petari Berkaitan dengan Produk Bapak-Ibu semuanya Ya Saya terima dengan baik Tapi kalau menurut saya Labelnya adalah Tidak sesuai dengan SN ini Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Di Siang yang sangat panas Ini mendung-mendung Tapi Panasnya luar biasa Dan semoga Allah memberikan Kesehatan dan kebahagiaan Tanpa syarat bagi saya Anda dan semuanya Melancarkan jalan rezeki Yang halal Yang tidak disangka-sangka Dan mendekat kita Dengan kesehatan Dan ilmu pengetahuan Yang bermanfaat Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh